Intro Kalau kita masukin ular Mana ambil ularnya sini Mana ambil ularnya Kita masukin ular Mana ularnya ambil-ambil Mana ularnya keluarin Ternyata ularnya belum di calling Jadi dia selamat Ini sudah datang dua Saya masih mengundang lagi tiga orang sakti Untuk menyembuhkan anak kita Masih ada lagi pak Masih ada lagi Nih orang sakti yang berikutnya ini dia Papa Mario Ini siapa? Aduh Aduh Bapak Mario jadi anak saya Ini bukan Mario Ini jadi kogusnya Tau gue Deddy ngomongnya cepet deh Iya ini gagal Mas Deddy saya di dalam Rumah tangga saya selalu bermasalah Setiap Masalah Harus diselesaikan dengan Sebuah Kata Paham Paham? Paham? Tidak Suami yang baik itu Adalah bisa memberikan contoh Kepada Kepada Ular Contohnya kepada ular Suami yang baik itu bisa memberikan contoh Kepada Kepada istri dan anak-anak Kepada istri Contohnya kaya apa? Aduh 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 Untuk mengatasi ketakutan itu gimana sih caranya? Saya bisa membaca pikiran seorang manusia Anda bisa membaca? Membaca bisa Berarti anda sekolah Anda ini jago sekali dalam Memberikan solusi untuk semua rumah tangga yang bermasalah ya Kalau rumah tangga anda sendiri gimana? Rumah tangga saya Istri? Istri kabur Anak tinggal sama nenek tinggalin saya juga Mungkin Bapak bisa memberikan solusi buat saya Kan Bapak Memberikan solusi buat semua Coba baca pikiran Mana yang saya baca pak Apa pikirannya pak? Enggak ada pak Saya bisa membaca pikiran anda Tulis Dan kasih lihat ke penonton Tulis apa pak? Nama benda, nama kota, nama Terserah pikiran anda yang ada di pikiran anda Silahkan Apa yang paling kamu pikirkan saat ini Tulis dia bisa nebak Apa aja Tuh Dia juga sedang memprediksi pikiran anda Kita lihat Kasih lihat ke mereka Bapak udah juga? Sudah Kita kasih lihat semuanya Yang ada di pikiran Dede adalah Ini ya? Oke Jangan disebutin ya? Jangan disebutin Sudah pak Sudah Oke Semua udah tau Sekarang Saya tanya Untuk semua yang ada disini Ini benar atau salah? Ini benar atau salah? Benar Berarti benar ya? Gimana caranya? Kan dia bisa mikirin banyak hal Apapun yang ada di pikiran anak anda Kau pak saya penasaran? Saya bisa membaca Masa kan banyak hal lo di dunia ini Iya banyak hal, kok bisa? Ini kecil kalau buat saya Kok bisa bener sih? Ini heran gue Oke saya pikirin sesuatu Saya tulis pak ya Oke Oh ini susah Ini gak mungkin kepikiran Oke Yang ada di pikiran Dede ini Sudah ditulis silahkan Bapak tulis juga Udah jangan Udah Ini yang ada di pikiran saya Oke Bisa ditebak gak? Saya sudah membaca pikiran pak Dede Apa Apa Yang pak Dede ini tulis Dan pak Dede ini bayangkan Dengan saya Benar atau salah? Benar 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 Apa Benar 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 Penis Benar 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 Padahal tadi dipegang ya kok bisa hilang ya. Adain lagi, adain lagi dong pak. Set. Langsung. Bisa berjalan pak. Bisa jalan. Nggak mungkin benda mati itu. Tolong pegang deh. Bawakan. Jalan. Dari situ lampunya ke sini. Jalan. Kederhana tapi menyakitkan. Ah nggak beres. Kalau. Tanpa saya perintah mereka ngikutin saya. Kalau kalian amatir. Yang ini baru profesional. Master Joe Sande. Malam-malam semuanya. Malam-malam. Master Joe. Kalau ini saya percaya. Luar biasa ya. Dari tadi permasalahannya rumah tangga. Benar. Mengundang pesulap dengan kecepatan tangan. Kecepatan tangan. Memang membangun rumah tangga itu tidak sesederhana seperti membangun tangga rumah. Melibatkan satu hal yang sangat penting. Kasih sayang. Kalau pesulap. Kecepatan tangan. Yang paling penting. Jangan kecepatan tangan. Seperti begini. Gitu ya. Dalam rumah tangga. Ada RT. Tapi. Kelambatan tangan. Baru romantik. 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 Kalau ngomong kecepatan tangan. Bicarakan soal kecepatan tangan kayak gini. Ini kecepatan tangan. Sebelum memulai yang lebih. Luar biasa. Contoh. Gua diajarin. Makanya membuktiin ini asli atau kwe. Ini apa? Tisu? Bola tisu. Lihat ini, perhatikan. Satu, dua, tiga. Dimana tisunya? Dimana saya tau sih yang pegang. Belum. Belum. Lihat ya. Satu, dua, tiga. Dimana tisunya? Dimana dah. Oh berarti disitu. Gak ada juga. Gak ada. Ilang. Sekarang mengembalikannya lagi. Lihat. Harus konsentrasi. Lihat ya. Satu. Dua. Tiga. Wajar. Ayawai, ayawai. Oh dia gak mau. Mau nyoba. Satu, dua, tiga. Tisunya dimana? Disini. 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 Semua bisa ikut main disini ya. Nah ini permainan jaman dulu. Saya waktu bapak-bapak ya pernah melihat ini permainan waktu SD. Mat. Saya mau tanya. Ya gimana? Yang tar disini siapa disini? Tahu siapa. Nah ini tali biasa. Pegang. Percaya tidak? Tali ini bisa berubah menjadi ulang. Mas. Kita lihat ya. Satu. Berarti dia percaya. Kalau takut percaya. Begini, begini. Ini dulu sekali. Boleh digeser dulu ya. Biar semua bisa lihat. Ini namanya permainan tebak-tebakan kejelian mata seperti ini. Kalau saya membuat dua lingkaran seperti ini. Ya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Satu, dua lingkaran seperti ini. Ya lingkaran agak lonjong. Kalau saya tarik talinya yang mana yang sampai nyangkut. Nyangkut. Yang mana? Ini atau ini? Yang mana? Yang mana? Ini. Boleh pakai jari. Fair ya. Saya tarik. Nyangkut. Nyangkut. Berarti ada yang nyangkut juga. Dan salah satu bisa tidak nyangkut. Sekarang kita mulai. Ya. Sekarang kita mulai permainannya. Suka bercanda dia. Ayo. Yakin? Saya tarik ini ya. Satu, dua, tiga. Ulangi lagi. 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 Angkat dulu. Lagi. Oh pakai gininya. Harus pakai jari. Harus pakai jari. Begini. Nanti dipikirnya gini. Kalau ditunjuknya ini. Ditariknya tali yang mana. Ditunjuknya ini. Tariknya tali yang mana. Betul ya. Seperti itu. Sekarang gini aja. Saya mau tarik tali yang ini. Kamera bisa lihat juga ya. Tali yang ini yang akan ditarik. Konsisten saja. Oke. Yang ini atau yang ini yang nyangkut? Mulai. Saya tarik yang ini. Yang mana? Tadi kan yang ini udah lepas. Ya udah yang ini. Oke saya tarik. Oke dua. Salah ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini kecepatan tangan dan kecelian mata. Sekali lagi. Ini tidak mungkin ini semua. Tidak mungkin. Mungkin. Liatin. Ini talinya asli. Tidak ada magnetnya. Ini ori ya maksudnya tidak ada rekayasa. Yang mana. Saya kan tarik yang paling belakang. Tali paling belakang. Yang mana yang nyangkut? Ini. Ini atau dua-duanya? Dua-duanya yuk. Dua-duanya. Iya. Berarti kalau saya tarik ini ternyata lolos. Saya licik. Iya. Dari tadi pasti gimana pun lolos. Saya tarik dulu ya. Tarik. Lolos atau nyangkut? Nyangkut. Nyangkut. Berarti ada yang nyangkut. Nah ini kan dua-duanya pasti. Iya, iya. Jadi salah satu ada yang membuat nyangkut. Makanya ini tersangkut seperti ini. Sekarang angkat jarinya. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Fair dong. Tadi kan sudah dicoba. Oh oke. Yang mana? Gini. Ini yang namanya. Boleh? Boleh. Mana? Saya tarik ya. Ini yang namanya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Lu siapa tau. Nungkut. 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 Gue udah yakin ini. Ini pentingnya kalau kita belum menguasai sesuatu jangan coba-coba. Adek-adek misalnya ya. Adek-adek sekolah. Belum menguasai motor udah main kebut-kebutan. Gak boleh. Kalau sudah menguasai pun jangan main kebut-kebutan. Apapun juga dilakukan secara profesional. Sekarang kita ajarkan sulap ke semua penonton yang ada di studio. Jom. Jom. Mirsa Irma bisa ikuti juga. Sudah dibagikan sedotan. Sudah sedotannya. Diambil sedotannya. Satu orang dua sedotan. Silahkan. Kita mulai. Ini namanya. Ini bukan kecepatan tangan. Tapi benar-benar kreativitas. Mulai. Siap. Oke. Lakukan seperti ini. Bapak-bapak juga ada dari sekolah-sekolah. Buat horizontal seperti ini. Yang kanan tempel disini. Ditempel. Dililit. Sudah. Bagus. Diputar. Sudah. Sekarang dililit lagi. Sampai bawah. Sampai bawah. Sudah. 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 Sekarang yang tidak dililit ini pegang oleh tangan yang satunya. Hitungan ketiga tarik. Satu dua tiga. Bisa. Gak bisa. Pasti nyangkut. Bisa. Tadi udah diajarin ya. Tadi udah diajarin. Bisa. Nah. Semua ingin tahu dong. Pasti mau tahu caranya. Bisa gak? Bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gini caranya ya. Semua pasti terkecoh dengan gerakan tangan ya. Jadi seperti ini. Saya akan membalikan badan seperti ini ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Tangan kiri pegang sedotan seperti horizontal seperti ini. Ya. Tempelkan di belakangnya. Siap. Sudah. Sudah. Yang bawah. Yang bawahnya ya. Ini udah tempel ini. Yang bawah. Lilit sampai bawah. Sudah. Sudah. Perhatikan instruksinya baik-baik. Putar ke kanan. Nah. Kanan. Lalu pegang. Seperti ini. Sudah. Sudah. Sekarang. Nah yang terkecoh itu pasti yang lilitan kedua seperti ini. Sekarang dari belakang. Maksudnya dari depan. Depan hadapan kita. Terus putar sampai bawah. 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 Pegang. Sudah. Bisa semuanya. Langsung bisa. Bapak bisa ya Pak ya. Sini Pak. 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 Dicoba lagi ya Pak ya. Boleh coba lagi. Coba lagi Pak. Tadi Bapak bisa. Sudah bisa. Ini contoh nih. Contoh nih. Coba sendiri Pak. Itulah ya Pak. Baby dongéc, iyayag. Bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Iya? Oh okay pak balik. Tarik. Ya. Ini ngari-dianjarin nih. Sampai bawah. Matarik. Nggegk. Gak grocery. Gapapa, kalau gak paham. Belum bisa. Bisa mengunjungi channel youtube saya. Maser Jo Sandy. Maser Jo Sandy. TeteOU juga ada ya? Ada rebrand Uகra Bapak aja. Oke baik, nanti kita lanjut lagi pada kita di Oprah Panyamu! Jangan!